Kurs Mahasiswa Hubungan Internasional atau Komahi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mendesak tim pencari fakta dalam kasus asusila di lingkungan kampus. Hingga saat ini pihak rektorat belum memberikan keterangan. Usai dibentuk oleh pihak rektorat Universitas Riau pada Jumat lalu, tim pencari fakta dijadwalkan mulai melaksanakan tugasnya guna mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus dugaan asusila yang dialami oleh seorang mahasiswi jurusan hubungan internasional. Kurs Mahasiswa Hubungan Internasional atau Komahi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mendesak tim untuk segera menemukan fakta-fakta terkait kasus dugaan asusila yang terjadi di kampus. Meski belum mendapatkan bukti fisik dari tim pencari fakta, menurut Komahi Fisip UNRI informasi yang mereka terima, tim pencari fakta seharusnya sudah bekerja. Namun hingga saat ini mahasiswa belum dipanggil sebagai saksi dalam dugaan kasus asusila. Sejauh ini kan berasalkan hasil audiensi setelah aksi kemarin, sejauh ini kami dari Komahi belum mendapatkan bukti fisik dari tim pencari fakta ini yang dikeluarkan oleh rektorat. Sementara itu terkait perkembangan hukumannya, kedua belah pihak saat ini sudah melaporkan kasus asusila dan pencemaran nama baik. LBH Pekanbaru yang mendampingi kasus mahasiswa L menerima informasi dari Polresta Pekanbaru bahwa kasusnya dilimpahkan ke Polda Riau. Sedangkan korban L saat ini masih trauma dan kondisinya belum stabil dan masih dalam pengawasan psikolog yang ada di Kota Pekanbaru. Proses pilih HP saat ini setelah kita melaporkan di Polresta Pekanbaru ya, ada yang terupdate memang kemarin, kemarin itu kita terima SP2 HP dari Polresta bahwa kasus ini dilimpahkan ke Polda Riau. Sebelumnya kasus asusila yang diduga dilakukan dekan visip UNRI, Syafri Harto, terjadi pada 27 Oktober 2021. Kasusnya pun viral di media sosial. Setelah mahasiswi hubungan internasional mengaku telah menerima perlakuan asusila di ruangan dekan saat bimbingan skripsi. Diduga Syafri Harto mencium mahasiswi tersebut. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian daerah Riau. Sedangkan tim pencari fakta Universitas Riau sejauh ini masih bekerja dan mengumpulkan fakta dan bukti-bukti di dalam kampus tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews, melaporkan.